Yo, welcome to my channel RRB Gaming, di video kali ini saya bakal bahas tentang game Free Fire dan disamping sebentar lagi itu bakal banyak banget event yang hadir di game Free Fire ini itu ada dibuka juga pendaftaran advanced server nah, kalau mau masuk atau bermain di advanced server itu ada cara-caranya sama sebenarnya cara-caranya seperti yang sebelum-sebelumnya saya upload di video saya sebelumnya cuma disini saya bakal jelasin lagi sedikit tentang cara-cara untuk main atau masuk di advanced server oke, yang pertama kalian harus daftar setelah daftar, isi biodata kalian kan setelah itu kalian tunggu waktunya setelah tunggu waktu sudah kalian tunggu itu kalian bakal diarahin lagi atau dapat memberitahuan bahwa kalian diterima di advanced server setelah dapat memberitahuan, kalian bisa lagi buka websitenya setelah buka websitenya, kalian download aplikasinya setelah itu buka aplikasinya, setelah buka kalian masuk lewat email yang udah kalian daftarin gitu loh kalau emailnya beda, itu kalian gak bisa masuk game advanced servernya jadi kalau kalian habis diterima, kalian harus inget-inget apa email yang kalian daftarin biar nanti bisa masuk di advanced server juga percuma juga kalau kita udah download aplikasinya tapi kita lupa akun yang kita daftarin itu yang mana nah oke, itu adalah singkat ya cara-cara untuk masuk dan bermain di advanced server oke, saya bakal bahas gimana cara daftarnya untuk sekarang ya nah kita masuk di in-game terus di bagian awal itu ada gambar ini free fire, coba karakter dan map baru di advanced server nah kalian klik ini oke, setelah di klik pokoknya bakal muncul website ya dan itu kalian bisa isi bio data kalian nah kita sebelum masuk ke websitenya kita teliti dulu dan jelasin gambar-gambar dari sini ya dari gambar ini secara singkat nah di gambar itu di gambar ini itu ada karakter cewek nah itu berarti ada karakter baru juga terus belakang itu ada map padang pasir yang kemungkinan itu adalah kalahari yang di upgrade lagi dan diperluas mungkin ya kalaharinya makanya kelihatan agak lebih bagus cuma latar tempatnya masih di padang pasir entah itu nama yang bakal kalahari atau berubah nama itu gak tau ya yang pasti kelihatannya kayak gitu terus di pojokan kiri ya itu ada shield atau cameng tapi di belakangnya itu ada senjata cuma itu gimana pemakaian juga gak tau atau mode baru mungkin ya mode baru mungkin sih kalau kataku nah itu dari gambar ini tuh itu aja yang baru ya cuma gak tau nanti pasti ada emote baru juga segala macam baru di advanced server itu pastinya nah oke itu sedikit penjelasan tentang gambar ini nah kita bakal masuk aja langsung ke websitenya gimana cara daftarnya langsung aja klik disini klik aja kita langsung diarahin ke websitenya nah profile disini kalian isi profile kamu ya isi profile kalian yaitu nama lengkap terus email aktif nomor telepon nah setelah diisi kalian klik join now yang pasti ini harus bener ya nama lengkap email aktif itu harus bener dan jangan ada yang spasi-spasi juga untuk nama lengkap mungkin bisa di spasi cuma kalau email itu jangan ada spasi ya karena gak bisa nomor telepon juga nah itu habis kalian isi kalian join now setelah join now kalian bakal masuk ke profilnya oke kita saya bakal kasih tau ke kalian coba ini saya buka di browser ya saya udah masuk disini nah bakal muncul kayak gini nantinya ya dan download dimulai pada tanggal 30 Januari entah ini saya udah diterima atau belum itu belum tau juga ini agak agak berbeda ya agak berbeda dari apa pendaftaran adsense server sebelumnya kalau sebelumnya itu belum ada download apk kalau belum diterima cuma ini walaupun belum diterima download apk nya udah muncul walaupun belum bisa di download ya nah intinya kayak gini oke beginilah ini kalian bisa buka di browser juga di apapun itu dan saya bakal jelasin sedikit tentang tanggal-tanggalnya nah oke disini saya bakal jelasin pendaftaran dibuka itu dari tanggal 23 sampai 30 Januari dan ada juga yang kayak itu mungkin kayak apa sih gelombang pertama ya gelombang pertama itu dibuka tanggal 23 sampai 30 Januari nah untuk gelombang 2 nya dibuka tanggal 31 sampai tanggal 2 Februari 2020 pastinya ya nah advance server ini dimulai bisa dibuka dan dimainkan itu pada tanggal 31 Januari sampai 7 Februari pada sekitar 1 minggu untuk 1 minggu waktu untuk bermain advance server disini ada penjelasan tentang advance server apa itu advance server advance server adalah program dimana pemain dapat mencoba fitur ini cuma server percobaan jadi gak usah terlalu serius juga main di advance server meskipun kita jadi sultan disini bug hunting dan feedback kalian bisa bantu menemukan dan melamporkan bug di freefare advance nah pokoknya kalian ya kalau ada bug itu langsung dilaporin aja siapa tau kalian dapat diamond karena kalian yang melapor yang pertama karena untuk pelapor pelapor bug pertama itu dapat diamond 100 dan masuk di akun utama ya aturan user yang berhasil registrasi antara 23 sampai 2 Februari bisa mencoba bermain di advance server kalian dapat login menggunakan akun Facebook yang kalian gunakan untuk mendaftar website ini oh jadi memang kan daftarnya sih sampai 2 Januari nah intinya itu kayak gitu ya nah untuk untuk pertanyaan-pertanyaan apakah akun freefare saya sebelumnya akan hilang jika memikuti advance server ini tidak akun freefare live kamu masih tidak akan hilang ya jadi ini adalah aplikasi baru intinya itu ini aplikasi aplikasi baru yang kita download nantinya jadi tidak bakal hilang freefare asli kita dan apakah semua user mendaftar akan mendapat akses advance server user yang berhasil registrasi antara 23 Januari 022 hari bisa mencoba bermain advance server dan login menggunakan akun Facebook kalian gunakan untuk mendaftar website ini oke jadi kemungkinan ini ini juga cepat-cepatan ya entah itu bakal ada limit limit player atau enggak itu yang pasti cepat-cepat aja daftar dari mulai dari sekarang ya biar bisa download habis itu bagaimana cara kita tahu kita termasuk dalam 50 ribu orang tersebut nah ini di infokan di ingame ya jadi ada 50 ribu orang yang masuk di advance server cuma 50 ribu dari beberapa juta berjuta-juta per layar itu cuma 50 ribu doang yang masuk di advance server saya sudah menginstall apk advance server mengapa saya tidak bisa logik dan mendapat error message karena advance server hanya bisa menampung jumlah user terbatas jika server penuh kamu bisa mencoba masuk lagi setelah beberapa saat kapan saya bisa mendownload apk advance server download mulai tanggal 30 Januari 30 Januari 2020 kapan saya mulai bermain dari tanggal 31 Januari kapan server ditutup server ditutup pada 7 Februari apakah akun server akan dihapus iya akun server akan dihapus setelah periode selesai nah jadi untuk kalian yang berhasil login di advance server juga gak usah terlalu serius bermainnya karena akun ini juga bakal terhapus nantinya ya mungkin dari sekian banyak pertanyaan ini udah mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian sampaikan dan kalian penasaran gitu loh karena ini udah jelas banget ya dari pertanyaan Q&A FAQ itu udah jelas banget jadi ya semoga kalian ngerti lah mungkin gitu aja videonya jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel RF The Gaming see you next video sub indo by broth3rmax